Ribuan butir pil ekstasi dan 10 kg sabu, hasil tangkapan dari 3 orang pelaku bandar narkoba, dimusnahkan di lapangan BNN Provinsi Jambi dengan cara dibakar menggunakan mesin khusus. Barang harem yang dimusnahkan ini untuk memberikan efek jerah kepada pelaku agar tidak mengedarkan narkoba di Provinsi Jambi. Dalam pemusnahan, narkoba ini disaksikan langsung oleh pelaku. Narkoba jenis pil ekstasi dan sabu yang dimusnahkan ini senilai 15 miliar rupiah. 99 ribu jiwa berhasil diselamatkan. Selain pemusnahan ini, BNN Provinsi Jambi terus melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba. Saat ini ada 4 kabupaten rawan peredaran narkoba, yaitu Sarolangun dan Bungo, lantaran 2 daerah ini banyak lokasi tambang, sawit, dan tambang emas ilegal. Selain itu, daerah kota Jambi, Muaro Jambi dan Kerinci, juga daerah angka peredaran narkoba yang cukup tinggi. Pengukapan ini yang paling besar semenjak berdirinya badan narkotika nasional Provinsi Jambi. 10 kilo sabu dan kurang lebih 5 ribu burtih rekstasi. Dari data badan narkotika nasional Provinsi Jambi, pelaku menggunakan narkoba untuk stamina bekerja sebagai buruh sawit. Petugas menghimbau kepada masyarakat, apabila melihat transaksi narkoba dan pengguna narkoba, silakan melapor ke petugas untuk ditindak lanjuti.